Oke kita lihat videonya proses cetak sablon gelas plastik cup dengan mesin yang simple dengan menggunakan alat yang saya buat yaitu alatnya simple mudah digunakan dan tidak ribet untuk proses cetak sablonnya adalah kurang lebih seperti berikut ini untuk cetak sablon kali ini kita menggunakan tinta Toyo polimet warna coklat dengan mengecer m4 yang super ini adalah hasilnya nah jika mau membersihkan screen kita bahas dulu dengan menggunakan kain seperti ini kemudian kita tarik dengan rakel kemudian kita bahas lagi dengan kain yang sudah kita bahas dengan m4 ini untuk membersihkan screen yang mampet kemudian dibersihkan dengan kain di bagian bawah dilap menggunakan kain kemudian kita tarik lagi menggunakan rakel sambil kita aduk-aduk di bagian bawah setelah itu kita lap dengan kain kering yang bersih kemudian baru kita tes lagi di gelas cupnya seperti ini sambil kita cek hasilnya apakah sudah bagus atau masih buran jika hasilnya kurang bersih kita lap lagi di bagian bawah dengan menggunakan kain atau bisa juga dengan menggunakan tisu oke setelah itu kita tes lagi kemudian kita cek jika udah bagus langsung kita lanjutkan untuk proses cetak sablonnya nah untuk prosesnya adalah seperti berikut tangan kiri ambil gelas cup tangan kanan masang gelas cup dan menekan rakel sambil tangan kiri menarik screen seperti ini nah itulah proses cetak sablon gelas cup dengan menggunakan alat yang sangat simple dan sederhana oke kita bersihkan lagi untuk screennya kita pasai di atas screen menggunakan kain yang kita pasti dengan empat kemudian kita bersihkan di bagian bawah screen kemudian kita gesut menggunakan rakel sambil ditekan dan kita tes di gelas plastik cup nya yang akan kita sablon nah seperti ini kemudian kita cek hasil cetak sablonnya apakah sudah bagus nah jika tes pertama hasilnya sudah bagus kita lanjut lagi untuk proses proses sablon atau proses gesutnya langsung dengan proses yang agak cepat jangan terlalu lama berhenti biar screen tidak keburu mampet jadi untuk proses sablonnya harus agak cepat atau teman-teman bisa dicoba di waktu malam hari kita tampung di bawah seperti ini untuk cup nya supaya pengambilan lebih mudah dan cepat nah kita lihat dari bawah untuk proses putaran moldingnya seperti ini untuk cetak sablon gelas plastik cup dengan menggunakan alat yang simple sudah digunakan dan tidak ribet untuk tekanan rakel tidak usah terlalu ditekan ya jadi yang penting nempel di screen sudah bagus kok hasilnya jadi tidak harus ditekan coba lihat untuk prosesnya adalah seperti ini sangat mudah dan orang awam belajar mungkin satu atau dua jam sudah bisa lancar dan ini adalah hasil-hasilnya untuk cetak sablon gelas cup kali ini oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan jangan lupa jaga kesehatan teman-teman semua selamat menikmati sub indo by broth3rmax